selamat menikmati dan subscribe channel proyeksi ada orang yang bisa meredam emosi dengan murah ketika dia mulai marah namun ada juga yang gak bisa meredam marah sehingga akan muncul perahara baik kekerasan ucapannya tidak enak didengar dan akhirnya muncul dendam antar dua orang atau lebih tapi mau gimana lagi kamu gak selamanya bisa mengatur sifat orang maka dari itu ketika kamu merasa mudah marah dengan ucapan orang lain atau dengan perilaku orang lain kepadamu lakukan cara ini untuk meredam segera marahmu agar masalah tidak melebar kemana-mana cara mengatasi amarah dengan cepat yang pertama nih tarik nafas dalam-dalam Robert Nicholson PhD menyatakan saat marah tubuh menjadi tegang untuk merelekskannya kembali dan menurunkan ketegangan ini kamu perlu menarik nafas dalam-dalam pasalnya memasuk osegen lebih banyak ke dalam tubuh membantunya untuk melepaskan ketegangan lalu pejamkan mata secara perlahan dan tarik nafas dalam-dalam cara ini dengan menghirupnya dari hidung dan mengeluarkannya secara perlahan dari mulut ulangi teknik meditasi sederhana ini sebanyak 3 hingga 5 kali untuk sampai kamu merasa jauh lebih baik yang kedua berjalan-jalan kecil meski sebentar saat emosi sedang memuncak cobalah untuk bangkit dari duduk dan berjalan-jalan sejenak menjauhi sumber kemarahan tersebut berjalan kaki termasuk olahraga ringan yang bisa menjadi pilihan untuk memancing tubuh melepaskan hormon endorfin atau yang disebut dengan hormon bahagia kamu bisa berpikir lebih cernih lagi yang ketiga tekan titik tertentu di tubuh daniel suh seorang ahli akupuntur dan pengobatan tradisional di New York mengatakan penekatan titik tertentu di tubuh bisa merelaxkan sistem saraf saat marah dan juga stres saraf akan menegang untuk dapat mengembalikannya pada posisi normal kamu perlu menekankan titik-titik utama di kepala wajah dan tangan yang dekat dengan kumpulan saraf nah cobalah tekan bagian dalam telapak tangan yang terletak di antara ibu jari dan telunjuk tekan secara perlahan dengan ibu jari dan rasakan sentuhannya diamkan selama kurang lebih 10 detik dan ulangi cara ini pada bagian tangan lainnya kamu juga bisa menekan berbagai titik telapak tangan cukup dengan ibu jari saja yang keenam relakskan otot-otot yang tegang cara yang satu ini sangat mudah dan bisa dilakukan kapan saja caranya mudah tegangkan semua otot di tubuh mulai dari kepala hingga kaki misalnya, gerakan bahu ke belakang perlahan putar leher searah atau berlawanan jarum jam lemaskan tungkai kaki dengan cara memutarnya selain itu putar tubuh ke kanan dan ke kiri untuk merelekskan otot pinggul dan punggungmu yang kelima, belajar untuk lebih empati kemarahan muncul ketika kamu tidak dapat memahami orang lain atau kamu berpikir orang lain tidak bisa memahami kamu hal ini tentu akan membuat rasa marah semakin memuncak untuk itu, cobalah berempati kondisi yang terjadi jika kamu merasa tidak dihargai orang lain dan pernahkah kamu melakukan hal itu pula kepada orang lain karena percaya atau tidak karma memang ada lakukan cara ini perlahan-lahan paksa diri kamu agar mampu meredam amarah dengan cepat sehingga harimu lebih tenang fokus dan produktif semoga video di atas membantu dan bermanfaat bagi sahabat proyeksi semoga kalian bisa juga mengambil hikmahnya jangan lupa klik like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video lainnya dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.